Hayo hayo siapa disini yang lagi hobi dekorasi rumah tapi bingung cari hiasan yang murah tapi tetap cantik Yaudah teman-teman yuk kita bikin sendiri aja Kayak yang aku bikin ini teman-teman pot gantung tapi dari botol bekas selai Udah pasti deh kalau kalian bikin ini gak akan bikin kantong bocor Yuk langsung ke prosesnya Nah bahan utama yang kita butuhin itu benang sama botol bekas selai Apapun tapi aku saranin sih yang dari kaca ya teman-teman karena kalau dari kaca itu kan dia lebih berat Jadi nanti hasilnya lebih bagus Nah buat benang juga sebenarnya bebas tapi pastiin benangnya itu gak terlalu tipis juga Tapi jangan terlalu gede juga kayak yang aku punya ini Karena nanti ini bakal aku udar jadi 3 bagian gitu sih supaya gak terlalu besar Nah pertama kita ukur dulu ya Ukur kayak gini Nah udah jadi 8 kali panjang si botol ini ya Nah ini sekarang kita potong dulu disini Terus kita ukurkan Ini potongan kedua dengan panjang yang sama ya teman-teman Terus terakhir Nah disini Kita udah punya 3 Nah ini kita udar ya Sekarang kita mulai udar Nah teman-teman bisa dilihat ya Jadi aku cuma butuh 8 gelai ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ini panjangnya sama Tadi panjangnya itu aku ngukur dari 8 kali panjang si botol yang dipakai Oke sekarang kita ambil ujung-ujungnya ya teman-teman Dan ujung-ujungnya ini diusahain rata Jadi kita kumpulkan gini 6, 7, 8 Nah kita ikat gini Terus kita ikat ya bagian ini di kira-kira aja sekitar 10 cm lah ikatannya Kita mulai ikat ya Ini nanti untuk di bagian bawah ya Jadi rumbai di bagian bawah Oke kita ikat yang kulap Udah Jadinya kayak gini Nah setelah itu kita ambil Ini tadi ya Taruh disini Terus kita taruh di atasnya Kita tata masing-masing 2 Masing-masing ada 2 helai Kayak gini ya Jadi dia bentuknya jadi seperti tanda plus gitu Semoga kelihatan ya teman-teman Empat gini Terus nanti kita plaster Bagian-bagian Yang sudah ditata Ini kita plaster di bagian sini Usahakan yang rapi ya teman-teman Karena ini tuh menentukan banget Dan simpul ini usahakan pas di tengah Jadi nanti pot gantung kita tuh bakalan seimbang Oke Nah bisa dilihat ya teman-teman Hasilnya kayak gini Nah ini supaya gak ganggu aja ya teman-teman Sementara aku mau sanggul dulu Jadi dikaretin dulu ya Supaya dia gak mengganggu pandangan Kita karet dulu Oke Nah sekarang kita kerjakan yang bagian ini ya Pertama-tama kita bikin simpul Simpul pertama ya Jadi di setiap detik ini kita bikin simpul Kita kesini dulu ya Ini simpulnya kayak nali biasa aja Nah ini kita mau karetin Ya teman-teman Karena kita mau mulai bikin Yang bagian keranjangnya itu Ini aku punya dua karet Terus kita ini aja Kita likan disini Di double ya Jadi pokoknya supaya kuat Nah gini Ini gunanya supaya mempermudah kita sih Ini ya teman-teman Dikaretin sekitar segini Nah itu fungsinya Supaya buat kita Kita neken aja sih Supaya si benangnya ini gak lari-lari Jadi ketahuan mana Pasangannya yang mana Nah habis itu Kita mulai ikatkan yang sini Ambil satu Terus tetangganya ambil satu Nah teman-teman Ini ya hasilnya Ini ya hasilnya Kalau kita udah bikin Simpul Dengan karet ini ya Nah nanti kita bikin simpul Dengan cara yang sama Di bawahnya Nah caranya gimana Kita tinggal turunin karetnya ya Tinggal turunin ke titik yang kita mau Supaya lebih gampang dikerjain aja sih teman-teman Oke kita tarik-tarik Pokoknya kita bikin sekenceng mungkin ya Oke Nah setelah ini kita mulai lagi simpulnya Kita ambil satu Kita ambil sebelahnya Kayak gini Nah kita talikan Di sini ya teman-teman Karena kan ini simpul terakhir Yang paling dekat dengan gantungan Jadi kita simpulnya di sini Kita usahakan sedekat mungkin dengan Mulut botol Nah teman-teman Ini ya hasilnya Jadi udah bentuk kayak keranjang gini Nih Kalian bisa lihat hasilnya Ini tinggal kita copot aja Tinggal kita copot aja karetnya Copotnya Kalau udah dicopot karetnya gini kelihatan ya Tuh rapi Simpulnya juga pas Kayak gitu Nah nanti kita tinggal udar juga yang bagian sini Ini buat rumbainya Teman-teman kayak gini nih jadinya Jadi kayak keranjang gini ya Dan kita bisa lihat dengan bantuan karet tadi Simpul-simpulnya bisa rapi Rumbainya ini juga bisa buat kemanis Nah ini kita tinggal gantung aja Di manapun kita mau Nah tapi sebelumnya teman-teman Karena kan bagian sini Ini kan tadi belum Belum di Tali ya Nah ini kalian bisa perkirakan sih Mau sepanjang apa Nanti kalian tinggal kasih simpul aja Misalnya aku mau segini Aku sambil berdiri ya Nah aku mau segini nih Terus aku mau tali Dipaspasin aja Supaya dia seimbang Terus dibikin simpul lagi teman-teman Ini diperkirakan juga Kalian mau sepanjang apa ini Bener-bener bebas Nah udah deh jadi Nah ini tinggal kalian pasang aja Di tepaku gini teman-teman Ini udah cakep banget Dan ini kan tadi masih ada rumbainya Terserah sih Ini sesuai kepinginan kalian Mau dipotong enggak Tapi aku mau dipotong Ya disisain dikit lah Gitu jadi Biar masih ada aksen Gitu loh Nutupin pakunya juga Gitu Jadi cakep aja Tambahin air Airnya terserah sih Mau seberapa Tapi jangan kepenuhan lah ya Nah segini aja kan Terus kita kasih tanamannya Aku pakai tanamannya itu Sirih gading gini teman-teman Ini udah pasti bisa ditanam Dengan media air doang Dan menurutku ini tuh cantik Jadi langsung aja ya Kita tata Mau seberapa banyak Ini juga Ya tergantung kalian ya Mau Sebanyak apa Jadi gimana teman-teman Suka enggak sama hasilnya Semoga video kali ini Bermanfaat ya Buat kalian Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.